Nah seperti juga kita tahu bahwa seluruh perkembangan baik itu koalisi dengan Prabowo atau koalisi yang baru ini mungkin, itu akan dilaporkan oleh Ketum kepada Partai. Nah mekanismenya disini. Dari Demokrat bahwa ada kesepakatan untuk mengusung Anies dan Pak Mohaimi, segala ketua umum. Cahimin pecik dan tak tahu diri, pan minta PKB keluar dari koalisi Prabowo untuk merapat ke Anies. PKB minggat, pengamat prediksi suara Prabowo bakal gembos di jatim. Dengan adanya peristiwa hari ini, di mana PKB rencananya berkoalisi dengan Mas Dem, berarti ini ada perkembangan baru, nanti di tim anggota koalisi Cadres Pak Prabowo akan melakukan rapat secara ideologis secara keluargaan. Pak, betul besok ada deklarasi Cahimin dan Anies di rumah jatim? Tunggu nanti keputusan rapat nanti sore. Halo, selamat datang di channel redaksi jurnal bersama CC. Kabar ketua umum PKB Cahimin di Pinang Anies Baswedan menjadi sorotan tajam. Kabar tersebut benar-benar membuat situasi politik nasional menjelang pilpres memanas. Ketua DPP Pan, Saleh Partaunan Daulai, dikutip Jumat 1 September, meminta PKB Satria untuk keluar dari lingkaran Prabowo. Secara mengejutkan ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Iskandar, konon kabarnya dipilih Ketum Nasdem, Surya Paloh, untuk menjadi cawa Pres Anies di Pilpres 2024. Dan mengetahui kabar tersebut, Pan pun mendusak PKB untuk segera mengumumkan apabila memutuskan untuk keluar dari Koalisi Indonesia Maju. Sebagai mana diketahui, PKB berada di barisan parpol pendukung Capres Prabowo. PKB memutuskan berkoalisi dengan Gerindra, Pan, dan Golkar. Sebelum angkat kaki, Saleh juga menilai sebaiknya PKB menyampaikan kepada rekan koalisi bahwa pihaknya angkat kaki secara resmi. Hal itu dimintanya agar tidak ada salah tafsir. Adapun sejauh ini pihaknya mendapatkan informasi baru dari Partai Demokrat. Lebih lanjut, Saleh menilai kalau situasi tersebut bisa saja terjadi karena PKB yang bermanuver demi mengamankan kunci cawa Pres untuk Caimin. Tapi jika PKB benar-benar akan hengkang dari koalisi perubahan, maka hal ini akan menjadi nasib buruk bagi Prabowo. Pasalnya, menurut pengamat politik SMRC, Saidiman Ahmad, suara bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, akan gembos karena ditinggal PKB yang merapat ke Koalisi Nasdem yang mendukung Baca Pres Anis, terutama yang berbasis di Jawa Timur. Menurut Saidiman, Prabowo membutuhkan dukungan masa PKB untuk mengimbangi Baca Pres Ganjar di Jatim dan basis nadien lainnya, sehingga hilangnya PKB dari koalisi menjadi kerugian besar bagi Prabowo. Di sisi lain, Saidiman menyebutkan PKB memiliki alasan kuat meninggalkan koalisi pendukung Prabowo. Pasalnya, ketuk PKB sejak setahun lalu sudah digadang-gadang menjadi cawa Pres Prabowo. Tapi, proposal mereka untuk menjadikan Mohaimin sebagai cawa Pres tidak mendapat respon berarti dari Prabowo. Kondisi itu diperparah dengan masuknya dua partai baru dalam Koalisi Indonesia Maju, yaitu PAN dan Golkar yang membuat peluang Caimin semakin kecil untuk menjadi cawa Pres Prabowo. Saidiman menduga, keputusan PKB yang cepat membangun koalisi bersama Nasdem dipicu perubahan nama Koalisi Prabowo. Sebagaimana diketahui, koalisi tersebut mulanya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan berganti menjadi Koalisi Indonesia Maju. Oleh karenanya, Saidiman menilai Caimin yang merupakan pimpinan partai besar seperti PKB wajar kecewa jika dianggap sebelah mata oleh Prabowo. Terlebih proposal jawab Pres Caimin cenderung diabaikan Prabowo. Maka dari itu, Prabowo harus waspada dengan keluarnya PKB dari koalisinya. Pasalnya PKB merupakan salah satu partai yang punya basis masa besar. Terlebih suara tersebut cenderung solid sebagaimana PDIP dijatang yang kuat mendukung Ganjar. Hal ini diperkuat dengan statement Wakil Sekretaris Jenderal PKB Saiful Huda yang mana menilai Prabowo bakal sulit memperlis suara optimal di Jatim di Pilpres 2024 jika tak berpasangan dengan ketum PKB Muhaymin Iskandar. Ia mengklaim partainya memiliki basis kuat di Jatim seraya mengungkit kekalan Prabowo di Jawa Timur di Pilpres 2014 dan 2019. Jadi bukan Anis atau Prabowo yang mendapat berkah tapi Ganjar yang akan mendapat limpaan elektoral dari kedua baca pres itu. Kasian sih Prabowo. Sudah tua dan susah payah majunnya pres tapi optimis menangnya masih saja rendah. Bagaimana menurut Anda? Inilah nama demokrasi kita ya. Demokrasi kita musyawara. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu. Tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawara. Kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Saya ikut. Pemerintah ini saya yakin. Saya kira perubahan nama baru Koalisi Prabowo Subianto ini akan berdampak pada dua hal sekaligus. Yang pertama, ini menegaskan bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang sejak tahun lalu dibuat oleh Gerindra dan PKB itu wassalam. Itu sudah bubar jalan. Prabowo tendang Muhaimin Iskandar, Golkar Panmerapat, rubah nama Koalisi Curi Punya Jokowi? Tak dianggap PKB diheanati siap-siap minggat. Ya, saya baru dikasih tahu tadi Pak Prabowo bahwa koalisinya namanya Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah. Berarti KKIR dibubarkan dong. Nah, saya nggak tahu. Saya akan lapor ke partai dulu. Halo, dengar suara jijik kembali di channel redaksi jurnal. Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menyeruti pernyataan ketua mem-PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin yang mengaku tak diajak berdiskusi secara khusus oleh Prabowo Subianto soal pergantian nama Koalisi. Koalisi pendukung Capres Prabowo baru saja berganti nama dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, menjadi Koalisi Indonesia Maju. Menurut Efriza, pengakuan Caimin bahwa dirinya baru mengetahui pergantian nama itu sesaat sebelum diumumkan menunjukkan jika partai politik pendukung Prabowo tidak kompak. Pengakuan Caimin itu bisa menjadi awal terbukanya konflik internal di Koalisi Indonesia Maju. Ia pun menduga Caimin bisa saja merasa dipinggirkan akibat tak dilibatkan secara khusus dalam pergantian nama, apalagi PKB merupakan partai luar pertama yang berkomitmen mendukung Prabowo. Sebagai catatan, KKIR yang dideklarasikan pada Agustus 2022 awalnya hanya terdiri dari Partai Gerindra dan PKB saja. Dalam piagam deklarasi KKIR, Prabowo Caimin punya kewenangan penuh untuk menentukan Capres-Cawapres yang hendak diusung pada Pilpres 2024. Belakangan ada P3, Golkar dan PAN yang ikut mendukung Prabowo dan bergabung ke dalam KKIR. Setelah itu tepatnya pada Senin 28 Agustus 2023 malam, barulah nama koalisi tersebut berganti menjadi Koalisi Indonesia Maju milik Jokowi pada 2011 silam. Efriza melanjutkan, perubahan nama koalisi sebenarnya adalah hal yang biasa dilakukan sebelum pasangan Capres-Cawapres didaftarkan ke KPU. Namun dalam politik, hal-hal yang bersifat remeh seperti nama bisa menjadi awal mula munculnya benih perpecahan. Lagian juga, nama koalisi ini adalah milik Jokowi di Pilpres 2019 silam. Ngapain Prabowo ini? Sok-soan mencatut nama milik Jokowi. Efriza mengingatkan peluang menang Prabowo dalam Pilpres 2024 akan menurun apabila PKB meninggalkan Koalisi Indonesia Maju. Sebab, elektabilitas Prabowo lemah di Jawa Timur. Provinsi yang menjadi kantong suara PKB terbesar selama ini. Ya begitu deh. Habis manis sepah dibuang, setelah tiga partai besar merapat, Prabowo seolah mengkhianati Caimin. Ganti nama koalisi tanpa sepengetahuan Caimin. Kalau saya jadi Caimin, mending minggat. Lagian, kayak nggak hafal sifat Om Wawas saja. Dia kan maunya cuma berkuasa, bukan yang lain. Jangankan partai koalisi. Jika jadi presiden, rakyat pun juga akan dibungkam aspirasinya. Memang sudah nasib Caimin. Belum apa-apa kok sudah dibuang. Nasib, nasib. Melihat poros koalisi yang seperti ini, Caimin memang punya peluang merapat ke PDIP. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jami Ludin Ritonga, menyebutkan Caimin dinilai kecewa terhadap perubahan nama koalisi. Terhadap perubahan nama itu, KKR nilai dengan sendirinya bubar. Piagam kesepakatan yang ditanda tangani Prabowo Caimin menjadi tidak berlaku lagi. Jadi sampah. Kondisi itu menurut Jami Ludin, berimplikasi pada peluang Caimin untuk menjadi cawapres yang juga semakin kecil. Sebab, pembahasan cawapres tidak lagi dibahas oleh Prabowo dan Caimin saja. Caimin dinilai tidak lagi memiliki hak veto yang kuat. Suara Caimin tidak lagi menentukan dalam memutuskan cawapresnya Prabowo. Melihat kondisi yang seperti ini, wajar saja jika nanti Caimin membuat manuver politik untuk hengkang dari Gerindra. Dan saat ini juga belum sepenuhnya mendukung dan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Akrobatik politik Caimin yang belum total menunjukkan keseriusan bergabung Koalisi Indonesia Maju. Indikasi ini akan menjadi ancaman yang serius bagi komitmen awal untuk pendirian poros baru Koalisi Indonesia Maju. Caimin tentu akan mencari partai atau koalisi partai lain yang menampung ambisinya sebagai calon presiden. Ini akan menjadi pukulan telak bagi P3, Pan, dan Golkar yang baru saja merapatkan dukungannya kepada pencapresan Prabowo. Jadi, apakah Koalisi Prabowo akan goyang? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar.